Baca, kerana kita hidup dengan kata, kita hidup dalam kata, kita hidup dalam ingatan, dalam kenangan, dalam muka surat, dalam baris-baris yang syarat dengan yang tersirat, dalam makna. Jadi bacalah, belek dan baca, belek dan baca, belek muka, baca hati, cari makna, dalam kata, dalam diri, dalam dia, 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 dia. Kerana dia meraihkan ilmu, dahagakan bicara, seorang yang mendambarkan makna, yang telah kabur dalam kabus merdeka. Dia, ibu kota kata yang sedang mengenal diri, lidahnya masih dilentur pengalaman, loratnya keliru dalam majmuk budaya dan zaman, suaranya menjejak dewasa dalam riuh resah lalu lintas, dalam diam konkret, dalam yakin tugu. Dalam setia buku, kerana itu tempat kita bertemu, kamus hidup yang mentafsir identiti, mengejar imajinasi dan mencipta realiti. Menyimpan sejarah dalam muka-muka yang mirip muka sendiri, kemas dalam rak hati, tombol ilmu yang membuka pintu riski, bata-bata asas negara dan jatil diri. Jadi baca, carilah hidup dalam kata-kata mereka, yang telah jumpa kata-kata hidup. Dalam sejarah yang telah diabadikan, nama-nama yang dah terlalu lama, kita lupakan. Dalam suara-suara pener yang dah tak kita kenali, jangan biarkan tinta budi mereka kering tanpa makna. Kerana selagi kita membaca, kita abadi. Selagi kita membaca, kita hidup. Dalam ingatan, dalam kenangan, dalam muka surat. Dalam baris-baris yang syarat dengan yang tersira dalam mana.